Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mukanya Paul George Itu menurut gue tingkat kesulitannya tinggi sekali Dan menurut gue mirip ya tembakannya dengan gayanya almarhum Kobe Bryant Dan disini pun dia memakai sepatu Kobe 4 dengan warna orange dan juga putih Devin Booker selain mencetak buzzer beater ini Dia berhasil mencetak 35 poin untuk Phoenix Suns Selain itu menurut gue ada satu pemain lagi yang beranggil cukup besar Yaitu Cameron Payne Dia mencetak 12 poin off the bench Ini menurut gue dia memberikan menit yang sangat berkualitas sekali untuk Phoenix Suns Phoenix Suns so far 3-0 Apakah kalian surprise? Gue sih surprise banget sih mereka bisa menang 3 pertandingan awal mereka di bubble Dan ini mereka meramaikan sekali nih Untuk race posisi 8 dan juga posisi 9 di Western Conference Karena semakin ketat aja nih Kita makin gak bisa nebak siapa yang akan lolos ke playoff Dan Phoenix Suns game berikutnya akan melawan Indiana Pacers Yang juga belum terkalahkan Dan mantan teammatenya mereka yaitu TJ Warren Yang sedang on fire sekali Sedangkan dari Clippers ke Y mencetak 28 poin Dan Luwil membuat debutnya dengan mencetak 7 poin 6 rebound dan 6 assist Menurut gue energinya Clippers kayaknya kurang banget ya Dan juga defensenya kayaknya kurang oke Jadi kita kayak butuh nih Montres Harrell untuk kembali Tapi sayang sekali Doc Rivers pun katanya belum tau Kapan Montres Harrell ini akan kembali ke bubble So that's not a good news for every Clippers fan So gue masih berdoa aja Montres bisa kembali sebelum playoff nanti sih So itu untuk pertanyaan pertama Pertanyaan kedua yang kita akan bahas adalah Portland Trail Blazers Yang berhasil menang atas Houston Rockets dengan score 110-102 Dan ini tebakan prediksi gue benar Wah tebakan gue ada yang benar juga Akhirnya dimana jagoan gue pemain favorit gue of all time Yaitu Carmelo Anthony Berhasil membawa Blazers menang lewat 3 poinnya Di sisa 54 detik terakhir Pahal banyak orang yang sudah meragukan Carmelo Wah oke Carmelo karirnya udah habis Udah saatnya retired tapi Carmelo bilang No 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 not yet Dan Damien Lillard pun juga seneng banget Dengan kontribusi yang diberikan oleh Carmelo Anthony Menurut Damien Lillard Dia Carmelo Anthony adalah seorang hollow famer Dan juga seorang teammate yang luar biasa banget So hopefully Carmelo bisa terus membawa dampak yang bagus nih Untuk Portland Trail Blazers Dan Damien Lillard hari ini selesai dengan 21 poin Tapi satu pemain yang menurut gue selama di bubble ini Menarik perhatian gue untuk Blazers adalah Gary Trent Jr Dia lumayan konsisten loh menurut gue Di bubble ini dia hari ini mencetak 16 poin Serta 4 3 poin Lalu ada juga Yusuf Nurkis yang selesai dengan 18 poin Dan 19 rebounds Waduh gila Nurkis juga selama di bubble ini cukup dominan ya Untuk Portland Trail Blazers Sedangkan untuk Yusuf Nurkis Hari ini struggling banget 3 poinnya Dan juga free throw shotsnya Westbrook pun kemalangan 5 dari 12 hari ini free thrownya Lalu ditambah James Harden juga bermasalah Dengan foul trouble di game ini Jadi dia hanya mencetak 23 poin saja Dan Mike Dionton ini kecewa sekali dengan energi yang diberikan oleh para pemain Houston Rockets hari ini Mungkin mereka abis kesenangan Kemain abis menang kan Jadi kali ini lupa nih dengan pertandingan hari ini So dari Rockets melawan Blazers Sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets lawan Milwaukee Bucks Ini game-nya sebenarnya udah dilepas sama Milwaukee Bucks Karena kita tahu Yiannis hanya bermain 16 menit saja Tapi dia mencetak 16 poin Yiannis itu Sorry Mike Bullion Holzer itu memang ingin memberikan menit yang limited untuk semua jagoannya Karena memang mereka sudah memenangkan CD nomor 1 di Eastern Conference juga Tapi katanya next game melawan Miami Heat Mereka akan lebih fokus dan akan mainnya serius untuk mempersiapkan diri untuk NBA Playoff Oke, Nets juga tanpa 4 starternya Jadi ini lumayan surprise dikit Nets bisa menang Karena Timothy Luawu Kabaret hari ini mencetak 26 poin Yang merupakan karir high-nya Dan juga dia back-to-back 3 poin at the end Untuk shield the win And tapi yang paling keren hari ini adalah Justin Anderson Justin Anderson hari ini ngedang depan Yiannis Lumayan telek sih Lalu jagoan gue juga Jay Crossover Jamal Crawford Membuat debutnya juga di umurnya 40 tahun ini Untuk Brooklyn Nets Sayangnya dia main 6 menit Tapi tadi mencetak 5 poin Tapi dia harus out cepat banget Harus keluar dari pertanyaannya cepat banget Karena dia mengalami cedera hamstring Hopefully gak terlalu serius Hopefully dia bisa bermain lagi Wah kemarin udah dia ngitungin Gue ngitung ngomong hopefully berapa kali Ini salah satu kata-kata favorit gue Oke Itu dari Brooklyn Nets melawan Milwaukee Bucks Sekarang kita pindah ke Miami Heat Yang berhasil menang atas Boston Celtics Dengan score 112-106 Ini berarti prediksi gue salah Karena gue main memegang Boston Celtics Padahal ini udah gak ada Jimmy Butler Jimmy Butler gak main karena dia cedera ankle Tapi Boston gak bisa memanfaatkan Sayang sekali Bam Adebayo Salah satu favorit juga Untuk memenangkan most improved player Dia hari ini mencetak 21 poin Dan juga 12 rebound Lalu juga ada Dragic Yang mencetak 20 poin off the bench Ini sangat sayang banget Dragic tadi kayaknya mengalami cedera ankle Tapi hopefully gak akan lama outnya Dia karena pentingan nih perannya untuk Miami Heat Dia juga point guard yang veteran Playmaker Dan juga selama Dragic bisa mencetak 20 poin Atau 20 poin lebih Heat itu rekornya 11-3 season ini Oke sekarang kita pindah ke Dallas Mavericks Yang berhasil menang Dengan score 114-110 Dengan Sacramento Kings Ini kayaknya overtime ya Tadi pertandingannya Gue gak salah Donchis luar biasa 34 poin 20 rebound Dan juga 12 asis Ini statsnya gila banget Statsnya bener absurd banget menurut gue Donchis memang salah satu calon MVP Si di NBA ke depannya Ini bener wonder kid yang luar biasa sekali ya Dari Slovenia Dia adalah youngest player Yang bisa mencetak 30 plus poin 20 rebound Dan juga 10 plus asis So congratulations untuk para fansnya Luka Donchis Next terakhir kita akan bahas adalah Indiana Pacers Yang berhasil menang dengan score 120-109 Atas Orlando Magic TJ Warren still hot man Gila dia hari ini mencetak 32 poin Dan kayaknya averagenya masih 40 poin nih Di game Di 3 game pertamanya Indiana Pacers yang masih 3-0 Oke sekarang kita pindah ke bad news dikit Untuk fansnya Memphis Grizzlies Mereka harus kehilangan Jaren Jackson Junior Dimana dia mengalami Robek di meniscusnya Jadi dia tidak akan bermain lagi In the rest of seeding games Kita belum tahu Berapa lama dia outnya Ini sangat-sangang sekali Kehilangan yang besar sekali Untuk Memphis Grizzlies Ini adalah core-nya mereka Yaitu JJJ dan juga John Moran Dan Jaren Jackson Junior pun Selama di bubble Wah mainnya bagus banget Main 25,3 poin per game Jadi kita doakan yang terbaik Get well soon Kemana ini katanya JJJ Udah siap banget untuk menjalankan recovery-nya Dan juga terapinya Untuk bermain lagi nantinya So gue gak tahu sih Biasanya kalau robek Meniscus itu berapa lama Mungkin sekitar 6 atau 7 bulan kali ya Gue rasa Oke itu dari bad news Untuk Memphis Grizzlies Sekarang kita gak ngomongin prediksi gue Prediksi gue Sekarang rekornya 7 dan 8 Besok menurut gue Hanya ada 2 game aja Yang bermakna Yang pertama itu Ada Nuggets melawan Spurs Ini menurut gue Spurs masih pengen banget Kan mereka ingin masuk playoff Mereka gak mau streaknya hilang Selama 22 tahun Sudah lolos playoff Jadi gue besok Walaupun gue tahu Nuggets MPJ main on fire Dengan 37 poin Jokic pun juga Masih bagus banget Main koal 30 poin Tapi gue pengen banget Spurs yang menang besok Jadi gue besok menjagokan San Antonio Spurs Megang underdog lah Biar lebih seru lah Biar lebih tegang nontonnya Next Game keduanya Yang lumayan bermakna itu Ada gue nyontek dulu Utah Jazz Melawan Memphis Grizzlies Kita tahu Memphis Grizzlies Belum pernah menang Di bubble ini Jadi besok mereka akan Desperate banget Untuk memenangkan pertandingan Jam Warren Jokomain bau banget Gue rasa besok Jam Warren gonna have A very very big game Untuk Memphis Grizzlies Tapi Gue tetap membela Utah Jazz Untuk memenangkan pertandingan besok So We'll see Bisakah gue besok Go 2 and 0 Hopefully bisa ya Jangan satu-satu terus lah Bosan So setelah itu Sekarang kita akan pindah Ke basket lokal Hari ini Berita cukup besar Dari Bima Perkasa Jogja Jadi mereka tidak akan Memperpanjang kontraknya Coachnya mereka Yaitu Raul Miguel Atau yang biasa dikenal Dengan Coach E-Boss Kenapa gue kaget Karena menurut gue Coach E-Boss ini cocok banget Untuk Bima Perkasa Dia pelatih yang keras Dan juga disiplin Jadi cocok banget Untuk pemain-pemain Yang masih muda banget Walaupun memang Rekornya Bima Perkasa Season ini kurang oke Tapi Sangat disayangkan sekali sih Mereka tidak akan Melanjutkan Kerjasamanya dengan Coach E-Boss Gue belum tau siapa Penggantinya Tapi kok setau Wah Saat IBL Playoff nanti Itu tidak boleh Mengganti pelatih Dan tidak boleh Mengganti pemain Jadi kita gak tau nih Katanya juga Semua Staff coachesnya BPJ gak diperpanjang Jadi apakah manager Atau apa pemainnya Akan jadi player coach Wah kita gak tau nih Kita tunggu aja Berita berikutnya Kalau kalian ada yang punya Informasi lebih tentang itu Kalian juga boleh tulis saya Di comment section di bawah Gue penasaran sih Kemana tadi mikir-mikir Siapa ya kira-kira Pelatih yang Free agent sekarang ini Mungkin Coach Kecana Wukir Mantan pelatihnya Pacific Cesar Surabaya Itu doang yang ada di otak gue Gue gak kepikiran Pelatih lain Siapa yang sedang Tidak ada Job di professional Kalau kalian punya Mungkin Coach Siapa ya Gue gak kepikiran sih Kalau kalian punya nama-nama Kalian bisa tulis saya Di comment section di bawah Oke berita terakhir Datangin dari Satria Muda Pertamina Kemarin mereka sudah menjalankan Swap test Dan hasilnya Puji Tuhan Semuanya negatif Jadi mereka sebentar lagi Akan menjalankan latihan Untuk mempersiapkan diri Untuk IBL Playoff Bulan Oktober mendatang So Itu gue berita bagus banget Menurut gue Semuanya negatif So hopefully IBL Semua pemainnya Gak akan kena juga Kita doakan Agar persiapan setiap tim Semua akan lancar Dan semuanya disiplin Dalam menjalankan protokol Latihan yang diberikan oleh IBL So guys Itu aja Hari ini time outnya Thank you banget guys Semuanya yang sudah Setiap hari nonton Setiap hari udah komen Setiap hari udah nge-like Thank you very much guys Supportnya Hopefully kita bisa terus nih Tiap hari ngomongin basket Dan juga apapun itu lah ya Di Youtube gue So thank you banget guys Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace